Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin Camilan kue singkong Agar-agar gula merah ya Ini jadi camilan yang enak Bahannya sangat sederhana Caranya sangat mudah dan gampang Saya videoin Tonton terus videonya sampai selesai ya Nah ini bunda kue singkong Agar-agar gula merahnya Sudah saya siapkan ya Ini ada singkong 500 gram ya Lalu ini ada gula merah 150 gram Nanti saya tambahkan gula pasir 3 sendok makan biar Manisnya mantap ya bunda Bisa juga cuma pakai gula merah Ini aja juga bisa Kalau bunda gak begitu suka manis Lalu ini ada agar-agar Agar-agar putih Satu bungkus Ini yang beratnya 9 gram ya Nah disini langkah pertama Saya akan parut terlebih dahulu Singkongnya ini Nah ini singkong Diparut dulu ya bunda Semua Nanti baru bisa dibikin Adonan Nah setelah selesai diparut Singkongnya Saya akan sisihkan dulu Selanjutnya saya akan potong-potong Gula merahnya Ya potong-potong Gak begitu tipis-tipis Seperti ini aja ya bunda Ini biar cepat larut aja Nanti saya akan rebus dengan santan ya Sudah cukup Selanjutnya ini akan saya rebus dulu gula merahnya Nah ini tempat untuk merebusnya Sudah siap Gula merahnya saya masukkan ya bunda Dan Saya tambahkan santan Satu gelas Ini saya ambil dari satu bungkus Santan kara 65 ml Saya tambahkan air Memenuhi satu gelas ya Lalu ini dimasak Sampai Si gulanya larut Nah ini sudah mulai mendidih ya Dan gula merahnya sudah mulai larut Kalau bunda ada daun pandan Bisa ditambahkan daun pandan ya Karena kebetulan ini daun pandannya lagi kosong Ini nanti saya akan tambahkan vanili aja Biar tambah wangi dan mantap rasanya ya bunda Seperti ini Kayaknya ini gulanya sudah benar-benar larut Selanjutnya saya padamkan api Dan biar uap panasnya hilang dulu Ini nanti saya akan saring Selanjutnya saya akan mulai bikin adonan singkongnya ya bunda Ini singkong yang sudah diparut tadi Saya pindahkan ke tempat yang lebih mudah Untuk mencampur bahan-bahannya Lalu ini saya tambahkan sedikit garam Satu bungkus vanili Satu bungkus agar-agarnya Dan saya tambahkan Tiga sendok makan Gula pasir Sendoknya tidak perlu penuh-penuh Sedang saja seperti ini ya Nah lalu ini akan saya campur terlebih dahulu ya Oh ya bunda sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video baru saya Karena disini tiap harinya saya akan output satu video ya bunda Nah ini dicampur dulu biar agar-agarnya itu tercampur dengan singkongnya terlebih dahulu Dan biar gula pasirnya larut juga ya Nah ini agar-agarnya udah tercampur dan gulanya udah terasa larut ya selanjutnya Gula merah dan santannya tadi saya akan masukkan Sambil disaring ya bunda Biar ampas dari gula merahnya itu gak ikut Lalu ini dicampur kembali sampai benar-benar tercampur merata Nah seperti ini Cuma diaduk-aduk aja Ini nanti jadi kue yang enak Kenyal, gurih Pokoknya mantap banget bunda Ini diaduk-aduk dulu sampai benar-benar merata Nah seperti ini aja ya Ini warna merahnya itu asli Bawaan dari gula merahnya ya bunda Setelah tercampur seperti ini Selanjutnya ini udah saya siapkan loyang Udah saya kasih olesan minyak tipis ya Biar nanti kuenya mudah dilepas dari loyang ya Lalu semua adonan ini saya akan tuang ke loyang Seperti ini Kalau kita ngukusnya itu terlalu tebal Misalnya loyangnya itu kecil Dan adonan penuh itu lebih lama ngukusnya bunda Jadi ini memang sengaja saya pakai loyang Ukuran lebih besar Ini ukurannya sekitar 18 x 18 ya Jadi adonannya itu setengah Pendek seperti ini Setengah loyang gak penuh Gak setengah pas ya ini bunda Jadi ini nanti cepat matang Ini dilatakan permukaannya terlebih dahulu Nah setelah rata seperti ini Lalu ini akan saya hentak-hentakkan Biar gelembung angin yang terpelahat Lalu ini siap untuk dikukus Nah ini pengukusan udah siap Air udah mendidih ya Selanjutnya kue singkong agar-agarnya ini Saya masukkan Dan ini dikukus Selama 25 menit Dengan api sedang Sampai matang ya bunda Tutupnya kita alasi dengan kain Biar uapnya gak menetes di kue ya Nah ini udah 25 menit ya bunda Saya kukus kue singkong agarnya Nah seperti ini Ini udah benar-benar matang Selanjutnya Ini akan saya dinginkan dulu Baru saya lepas dari loyangnya ya Warnanya itu cantik Nah ini kue singkong agar gula merahnya udah dingin ya Selanjutnya akan saya lepas dari loyangnya Seperti ini aja Kita rendangkan dari sisi-sisi pinggirnya dulu Lalu kita Nah seperti ini Hasilnya Sangat halus Selanjutnya Ini bisa dipotong-potong Untuk besar-kecilnya selera bunda ya Ini saya bagi jadi Tiga bagian aja Seperti ini Saya potong dengan punggung Sepatula aja ya Biar gak lengket Seperti ini bunda Ini itu benar-benar matang ya Dan lentur Lembut sekali kan Lalu ini bisa dipotong Lagi Nah seperti ini bunda Cantik Ini itu kenyal Empuk Legit dan gurih ya Benar-benar matang sampai dalam Seperti ini Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih Udah selalu nonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Untuk ngikuti resep-resep saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya coba ya bunda Bismillahirrohmanirrohim Mantap banget bunda Manisnya pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh